Guys, hari ini Bang Sobat bikin menu spesial buat lebaran untuk ngilangin belenger santan Ini dia, bakso mercon Pedas, gurih, mantep banget Kalian wajib coba untuk menu lebaran kali ini Yuk langsung aja cara pembuatannya Nah ini kita gunain cabai rawit merah, cabai merah keriting, dan daun bawang Dan untuk memotongnya, Bang Sobat selalu menggunakan Idealife Profesional Knife Set IL-163A Jadi cara memotongnya gini Ini cabai kita belah dua dulu Kemudian kita buang bijinya Kita belah ya Nah, bijinya kita buang dulu Jadi ini nanti cabai yang kita ambil hanya dagingnya aja ya, tanpa biji Nah, kemudian ini kita potong Potongnya halus gini ya Tuh Panjang-panjang gini tuh Nah, seperti ini Cabai rawit merah juga sama Kita buang dulu bijinya Karena bijinya ini kan agak langu ya Jadi tanpa biji lah intinya Nah, kita buang bijinya Kemudian kita potong panjang-panjang juga sama Kayak gini Oke, kayak gini ya Untuk adonan bakso-nya, disini Bang Sobat mau giling di pasar ya Karena ini jumlahnya cukup banyak Jadi kalau pakai chopper tuh udah nggak nampung Semua bahan-bahannya udah Bang Sobat tulis di deskripsi secara lengkap dan jelas ya Ini merupakan resep bakso super kenyal Dan kalau kalian mau bikin setengah resep Silahkan dibagi dua aja resep ini Untuk pengenyalnya kalian bisa beli di tukang gilingan bakso Ini adonan bakso yang aku giling di pasar ya Jadi ini macam-macam nih guys Bakso-nya nanti pas banget ya Kalau buat lebaran mah, eh makan bakso yang pedes-pedes kayak gini mah Udah nggak diraguin lagi deh Pasti semua bakalan suka nih Oke ya, segini dulu nih cukup ya Nah ini nanti kita jadikan bakso yang lain Nah, kita campur dengan daun bawang yang udah diiris panjang-panjang seperti ini Dan ini cabai rawit merahnya dan ini cabai keriting Semuanya udah tanpa biji ya Ini kita masukin ke sini Cabai rawit Wah, pedes deh ya Tapi ini tanpa biji sih Nggak terlalu pedes jadinya Terus cabai merah keriting Tanpa biji juga Daun bawang Daun bawang juga diirisnya panjang-panjang kayak gini Udah, kita masukin semua Kemudian kita aduk Enak nih bakso kayak gini sob Ada daun bawang Ada cabai Nah, tuh udah Kecampur rata ya Jadi nanti dia tuh ada serat-seratnya Nah, serat-seratnya dari daun bawang, cabai, segala macem ya Kita ambil Kemudian kita cetak Kemudian kita jadikan bakso Ukurannya sedengah ya segini aja nih Jadi baksonya udah ada motif-motif Ada cabai, ada daun bawang Dan enak banget nih ya Kayak gini nih Kita ambil lagi ya Nah, buletin kayak gini Nah Ada sayur-sayuran yang gini kan Bentuknya ya Kayak ginilah tuh Berserabut Tapi serabutnya daun bawang Enak jadinya Bentuk gak usah Rapi-rapi ya Gak masalah Karena emang ini kan Jenis Bakso Berserabut Kalau ngerbus bakso Airnya jangan mendidih ya Supaya Gak hancur baksonya Jadi airnya dalam keadaan Angat-angat aja Sambil dimasak Nanti kalau baksonya udah Kita bentuk semua Baru kita ini Gedein apinya Sampai mendidih Gak apa-apa Kalau baksonya udah jadi Kita juga mau bikin Bakso yang Kecil-kecilnya Bakso kerikil Jadi campuran ya Nah Ini gak semuanya yang Bakso gede-gede Bakso kecil-kecilnya juga Kita buat Segini-segini aja Ya Ini udah mateng nih Untuk ngerbusnya Disini bang sobat Menggunakan Kaserol Granit cookware set IL-22B Idealife Udah naik semua ya Enak bakso begini nih Tinggal kita bikin kuahnya ya Jadi ini kita angkat dulu nih Dan ini baksonya kenyal Kita pindahin kesini ya Uh Dia langsung Membel Mental-mental Kenyal nih Oke Nah ini Airnya Kita Pakai buat Kuah ya Ini berkalbi juga ini Bawang merah Bawang putih Cincang Halus Bawang putih Sama juga Kita cincang juga Oke Untuk cabai merah keriting Dan cabai merah besar ini Ini kita blender aja Kita masukin Kita potek Potek aja Kasih sedikit air Kemudian kita blender Kemudian kita blender Dan disini Bang sobat menggunakan Electric blender Dari Idealife Nah ini Speed yang paling cepat aja Biar cepat Halus Oke Halus Tinggal kita Tumis Selanjutnya Kita tumis Dengan sedikit Minyak Bawang putih Dan bawang merah Ini kita tumis Sampai harum Sampai dia berwarna Kecoklatan Sampai seperti Berwarna Bawang goreng Seperti ini Ini udah Tambah harum Kemudian kita Masukin Cabai yang Diblender Aromanya Aroma pedas Sekali Pedas dan harum Dan ini Kita masak Sampai Lebih wangi Lagi Jadi Sampai nanti Kelihatan Minyaknya Misah Nah Seperti ini Kelihatan Minyaknya Seperti Misah Atau Seperti Lebih kelihatan Berminyak Nah Ini udah Harum Kalau kayak Gini Udah Nggak Langu Lagi Cabai Oke Kita Matikan Jadi Ini Air Kaldu Sisa Rebusan Bakso Sekitar Setengah Liter Kita Tambahin Lagi Air Putih Biasa Satu Liter Jadi Total Airnya Kuahnya Ini Sekitar Satu Setengah Liter Kurang Lebih Nah Ini Kita Masukin Bumbu Yang Udah Ditumis Ini Ini Dia Bumbunya Yang Oh Merah Pedas Gurih Nah Ini Kita Rebus Dulu Airnya Sampai Dia Mendidih Ya Nanti Kalau Udah Mendidih Baru Kita Masukin Basonya Ini Bisa Kita Kasih Bumbu Sekarang Ada Garam Kaldu Bubuk Jamur Dan Lada Bubuk Oke Kita Tunggu Mendidih Setelah Mendidih Ya Ini Kita Masukin Baksonya Jadi Baksonya Udah aku Belah Belah Ini Biar Dia Mekar Nantinya Kita Masukin Beberapa Aja Jadi Enggak Semuanya Kita Sesuaiin Kebutuhan Aja Mau Dimakannya Berapa Kita Masukin Terakhir Kita Masukin Daun Bawang Dipotong Panjang Panjang Seperti Ini Dan Cabai Rawit Utuh Ini Cocok Banget Buat Hidangan Lebaran Wow Kuahnya Mendok Begini Merah Gurih Pedas Banget Tuh Ya Wow Ini Lebaran Biasanya Yang Bersantan Santan Kita Udah Belenger Cobain Bikin Ini Basonya Udah Dikasih Daun Bawang Jadinya Lebih Gurih Lebih Mantap Kebayang Kayak Gini Medok Banget Ini Kuahnya Pedas Gurih Pokoknya Sekali Makan Hilang Belenger Santan Belenger Daging Daging Rendang Makan Baso Tinggal Kita Sajikan Jadi Penyajian Seperti Ini Siapa Yang Tidak Ngiler Baso Seperti Gini Lihat Basonya Kuah Merah Pedas Kelihatan Berkaldu Kita Kasih Lima Sudah Gitu Ini Ada Cabai Cabainya Dan Daun Bawang Boleh Kita Bawa Nah Ini Terakhir Biar Lebih Segar Lagi Ini Kita Kasih Perasan Jeruk Nipis Oh Segar Banget Sudah Nih Pedas Gurih Segar Ini Dia Menu Spesial Lebaran Kalau Tidak Lagi Puasa Udah Langsung Dicoba Ini Oke Sob Selamat Mencoba Selamat Idul Fitri Jangan Lupa Buat Bakso Mercon Sampai Ketemu Lagi Di resep Berikutnya Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hmm Hmm